Ini heran ya, di Indonesia itu kan sport dance belum biasa ya, jarang sekali bahkan banyak yang belum pernah denger. Nih kalian nih gimana ceritanya bisa masuk ke dunia sport dance? Halo selamat pagi semua Sobat Prestasi dimanapun berada, pagi ini salam jumpa dari saya Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Suharti. Pagi ini bersama saya Devina dan Keesya, siapa sih yang gak kenal? Dua anak luar biasa yang beberapa hari yang lalu sempat viral sedang melakukan sport dance. Luar biasa tau gak kalian? Ibu ngeliat itu merinding, nangis, bener demi Allah. Nah saya ingin Devina dan Keesya memperkenalkan diri dong kepada semua Sobat Prestasi. Siapa, nama lengkapnya, sekolah dimana, tinggal dimana dan prestasinya apa? Mungkin dari Devina dulu ya. Perkenalkan, nama saya Devina Anindita, saya sekolah di SMP Negeri 1 Ciawi, asal saya dari Bogor. Prestasi yang sudah saya raih yaitu medali emas dan perak di Porprov Jabar, BK Porprov, emas dan perak, dan kejurnas harapan 3. Luar biasa kalo Keesya. Halo perkenalkan, nama saya Keesya Aditya, saya sekolah di SMP Negeri 1 Ciawi. Prestasi yang saya raih adalah Porprov Jabar, Prae Medali Emas dan perak, BK Porprov dan kejurnas. Ini heran ya, di Indonesia itu kan sport dance belum biasa ya, jarang sekali bahkan banyak yang belum pernah denger. Nih kalian nih gimana ceritanya bisa masuk ke dunia sport dance? Awalnya sih saya kan suka nari ya, terus juga ketambah waktu itu tuh pelatih saya, temenan sama kakak saya. Nah pelatih saya bilang ke kakak saya katanya, kamu ada gak anak yang bisa jadi generasi selanjutnya? Nah akhirnya kata kakak saya, adik saya aja, katanya dia juga suka nari. Akhirnya saya diajakin sama kakak saya, dibilangin, nah udah gitu ikut lah, saya ikut cooking clinic gitu kan. Nah pas udah gitu tuh selang beberapa lama, saya diajak latihan ke KONI Pusat di Kabupaten Bogor. Terus disuruh sama pelatih saya buat nyari satu temen cowok buat jadi partner saya. Akhirnya saya nelpon ke Kesya. Dan Kesya memang sering nari bareng waktu di sekolah? Enggak. Enggak juga? Kebetulan kita ikut nari gini tuh di luar sekolah, di bawah naungan Pemda Kabupaten Bogor. Luar biasa. Gimana rasanya waktu di kontak diajakin ikutan sport dance oleh Devina? Mau sih ya, soalnya dari kecil memang hobi nari gitu. Terus latihannya sama siapa aja sih tuh? Kita waktu awal itu kalau gak salah kurang lebih ada sembilan orang, cuman ada beberapa, ada salah satu orang yang keluar, jadinya kita sisa delapan. Terus sering latihan juga di rumah, di luar dari tempat latihan? Biasa kita suka latihan basic doang sih. Basic doang. Lalu kemarin gimana ceritanya itu? Bisa akhirnya menari di depan sekolah? Dan yang akhirnya viral itu. Awalnya kan kita menang power prof jabat. Nah setelah kita masuk sekolah itu, terus kata guru-guru di sekolah katanya, coba kamu tampilin guru-guru sama teman-teman kamu mau lihat gitu kan. Nah akhirnya kita tampilin. Sebenernya di video itu ada tiga sama teman saya, satu Nita gitu. Tapi yang diviralin itu cuman kita doang. Saya ngeliat kok ibu, ngeliat satu yang perempuan, satu yang bahkan yang bagus sekali semua kalian tiga-tiganya luar biasa. Nah nih ya, kalian kan sudah berprestasi di tingkat Jawa Barat. Inginnya prestasinya meningkat sampai level mana sih? Sampai internasional kalau bisa. Ini gak ngikutin sport dance yang ada di video-video di Youtube-Youtube itu? Enggak. Enggak, itu kan banyak sekali tuh bisa untuk latihan. Bahkan sampai yang sudah internasional ya, olimpiade internasional yang luar biasa. Nah Devina dan Keisya, sekarang kalian kan tentunya terus latihan ya untuk semakin bagus, tariannya semakin bagus, semakin bervariasi. Dan supaya juga nih untuk orang-orang Indonesia, teman-teman sobat prestasi ini untuk memberikan inspirasi bahwa olahraga banyak loh gitu ya. Olahraga tidak hanya yang biasa kita kenal sekarang. Dan ini olahraga sport dance butuh nih, butuh kerja keras kan ya latihan terus. Badan juga harus sehat fit. Gak mungkin bisa sport dance kalau badannya pegel-pegel gitu ya. Nah, apa sih harapan kalian dari kami nih di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi? Apa yang kalian harapkan untuk bisa mendukung kalian berprestasi, lebih maju lagi, membawa nama sekolah, membawa nama provinsi, membawa nama Indonesia ke kancah internasional. Semoga aja dengan kita diundang di sini, kementerian Mas Menteri dan semuanya bisa mendukung kita, membawa kita ke internasional. Dukungnya seperti apa yang diminta? Pelatihan lebih, ke fasilitas, biasiswa, biasiswa untuk pelatihan ke luar negeri juga tentunya ya. Oke, jadi Kemdik Putri Step memang punya program-program untuk mendukung talenta-talenta luar biasa di Indonesia. Ada pusat prestasi nasional namanya di sini yang membantu untuk mengidentifikasi itu talenta-talenta baik itu melalui ajang, lomba, olimpiade. Dan tidak hanya itu, kalau misalnya ada seperti anak-anak di manapun gitu, ternyata diketahui, oh bagus di dalam hal akademik, sains, matematika, dalam hal olahraga, dalam hal seni, budaya. Itu kalau misalnya kita bina lebih lanjut untuk semakin berprestasi. Kan senang kan kalau Indonesia namanya semakin terkenal karena prestasi anak-anak kita. Dan kalian dua orang yang ibu yakin pasti akan semakin hebat ke depan. Dari Devina dan Keisha, apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman di Indonesia, inspirasi ini dong, ajak mereka untuk juga belajar, berlatih, menemukan minat dan bakat. Kan minat dan bakat kan tidak hanya dari kecil ya. Kalau sekarang sudah SMP pun masih sangat mungkin, ibu pun masih senang nih kalau misalnya ternyata nanti, oh ketahuan bakatnya bisa sport dance. Boleh dong latihan sama kalian? Boleh. Apa pesan kalian ke teman-teman di Indonesia? Mungkin kalau misalkan kalian minat masuk ke cabang olahraga yang kalian punya bakat, kalian masuk aja sesuai kemampuan dan kriteria kalian masing-masing. Oke, Siah? Untuk kalian yang punya bakat dan prestasi terus maju karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Wow, luar biasa kutnya. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Setuju ya sahabat prestasi semuanya. Nah, Devina dan Keisha, kalian mengharapkan ada sesuatu nggak yang kalian peroleh gitu ya untuk mendukung, kalian belajar baik itu untuk sekolah, urusan akademik maupun untuk membantu kalian mengembangkan minat dan bakat kalian. Ada nggak? Ada ya. Apa tuh? Laptop. Laptop? Bener? Bener. Kalau dari Kemdik Putri Stek akan memberikan laptop kepada kalian, percaya nggak? Nggak. Nggak? Oke, hari ini kalian mendapatkan laptop masing-masing satu buah untuk semakin semangat belajar. Kalian bisa menggunakannya secara baik ya untuk hal-hal yang baik, untuk belajar akademik, bidang akademik kalian dan juga tentunya melihat seperti yang Ibu sampaikan tadi, video-video tentang sport dance luar biasa banyak. Kalian bisa memfollow itu para pemenang-pemenang olimpiade dan kalian bisa belajar. Sukses selalu. Ini laptop untuk kalian. Nah, ini untuk devinan. Pas aja ya. Dan ini untuk case ya. Pengennya saya ikut anari sama mereka, bener serius. Sumpah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Yuk ah, kita temukan bakat dan minat kita, kita kembangkan dan Kemendik Putri Stek hadir untuk tetap ikut membantu mengembangkan minat dan bakat semuanya. Terima kasih banyak. Selamat pagi untuk semuanya. Sampai jumpa. Jangan lupa, pus presnas di hatiku, prestasi di jiwaku. Daaah! Daaaah! Daaah! Terima kasih.